Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan sekarang memasuki tentang Rasulullah Rawuh ke Yatrib jadi Rasulullah SAW itu sampai ke Yatrib di kemarin kita membahas terkait dengan tibaknya di Kuba dan hijrah sebagai tahun perubahan, tahun perkembangan umat Islam sekarang memasuki bahwa Rasulullah SAW tiba di Yatrib dan kita kenal dalam sejarah tahun 12 Februari awal sebagai bulan tibaknya Rasulullah SAW di Yatrib atau Madinah baik kita akan seperti biasa akan kita bacakan bahasa Sundanya kemudian kita terjemahkan seadanya dan kalau perlu dijelaskan ya kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Banu Amar Pohara Ngedegna Sepados Rasulullah SAW tetap tumetep di tempatnya nanging dintan jumaah enjing-enjing pisan barang meletek sarangenge ajena angkat tunggang untabikang keringa galeh disaid Abu Bakar masur ngarana al-koswa salah satu di antara Bani yang ada di Kuba itu yaitu Bani Amar merasa ingin selantiasa bahwa baginda Nabi Muhammad SAW agar tetap menetap di tempatnya dan tidak lagi kemana-mana karena mungkin tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW membawa berkah untuk kehidupan Bani Amar itu ya tetapi kemudian pada hari Jumat itu dalam Jumat pada pagi-pagi Jumat Rasulullah SAW jadi saat meletek sarangengek meletek itu artinya seterbitnya matahari beliau menaiki unta bikang unta betina yang hasil pembeliannya dari said Abu Bakar sidik yang dibelinya itu dan yang ditungganginya dari Makkah menuju Kuba itu dan unta betina itu yang disebut dengan namanya adalah koal koswa hartina nubelah curina jembelah liang kiruna koswa itu artinya adalah yang belah yang terbelah telinganya dan yang terbelah lubang hidung dari unta betina tersebut ngalet ngengkei ngaman daled nultumpakan nula lempang tawis hormat pilih ganti gak gondeng nyekal tambang kadalina koswa jadi perangkat dengan diirini oleh beberapa para sahabat dari keluarga ngalet ngentui ngalet itu artinya berombongan ada yang menaiki kendaraan berupa unta begitu ada juga yang berjalan kaki diantara mereka juga ada yang seling bergantian memegang tali kendali dari unta al-kosway yang baginda nabi Muhammad s.a.w. sumpeng katepis wiring lempur banu salim bin ibn auf mancing waktu sholat lohor anjena lungsur nyontohan prakan salat berjamaah di napoy juma' jadi sampai lah pada siang hari itu ke satu tempat namanya tempat yang bani salim ibn auf dan tiba pada waktu menjelang sholat zuhur waktu lohor di sini anjena lungsur jadi paginda nabi Muhammad s.a.w. turun dari unta betina itu kemudian melaksanakan laksanaan sholat secara berjamaah di hari jubat itu jadi di belakang baginda nabi Muhammad s.a.w. itu beberapa kaum muslimin ikut melaksanakan sholat berbaris dengan rapih setelah beres sholat kemudian baginda nabi Muhammad s.a.w. itu menghadap kepada para kaum muslimin yang ikut melaksanakan ibadah sholat kemudian beliau menyampaikan khutbah tidinya tunggang untadai diiring keujal majal ma'anutam blok kepercayaan pada minton kegumbiraan didayah yatrib nyampak herin usik nungwapagen setelah itu kemudian Rasulullah menaiki untak lagi kemudian digiring atau bersama-sama dengan orang-orang yang tadi ikut serta dalam sholat itu yang kemudian dalam dirinya banyak sekali meyakini bahkan tampok sepenuhnya meyakini bahwa Rasulullah itu betul-betul pemimpinnya dan dalam perjalanan juga beliau merasa senang artinya kaum muslimin yang ikut serta itu merasa senang hingga tiba di dayah di kota yatrib yang kemudian disambut oleh orang-orang yang menyambut begitu herin usik gitu banyaknya orang yang menyambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah disini perlu kita jelaskan sedikit terkait dengan sholat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pada hari Jumat ini kita menemukan misalkan saya menemukan beberapa caratan-caratan terkait dengan Jumat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bani Auf itu katanya bahwa disana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat itu dengan jumlah yang kurang dari 4 bahkan di dalam bukunya Ibn Rushid itu ya Bidayatul Hujtah disebutkan ada sekitar 4 bahkan di bukunya Jumat Bukti yang pikir Imam Jabal Saudik disebutkan ada sekitar 4 orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat tetapi disini yang luar biasa disini tidak disebutkan pelaksanaan sholat Jumat jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah mungkin disini kita sebut sebagai sholat juhur kemudian memberikan kultum memberikan khutbah jadi kalau sholat Jumat kan diawali dengan khutbah kemudian pelaksanaan sholat nah ini tampaknya ada beberapa ceritaan yang harus kita gali kembali apakah Hulat Aku Sumbah ini menggali informasi berdasarkan pada rujukan-rujukan yang akurat atau tidak jadi jangan-jangan memang pada muasa itu informasi yang terkait dengan Jumat ini sangat kurang sekali sehingga Rujukan Aku Sumbah mencatatnya sebagai kegiatan sholat berjaduhur berjamaah biasa aja jadi di latar suhunan di latar suhunan itu artinya di tempat-tempat yang agak tinggi itu yang terkenal namanya Zawiyatul Khidir namanya adalah Zawiyatul Khidir rutum rutum itu banyak kaum perempuan kolot budak jadi dari anak dan orang tua yang biasanya mereka itu langka sekali jadi jarang sekali keluar dari rumah tempatnya di halangan jadi di tempatnya itu enak dipandang lah kelihatan karena ada perhiasan-perhiasan di atas barisan itu ada remaja-remaja putri yang sedang mejehna artinya gadis-gadis yang memikat yang menarik pakaian peginding-ginding dia memakai mereka memakai baju-baju yang menarik yang betul-betul seperti hajat mungkin ya itu memakai pakaian yang bagus itu seperti burung-burung yang sedang berjemur yang bapak mengepakkan sayapnya untuk dihangatkan gitu jadi para perempuan yang remaja remaja dan gadis itu mereka duduk berbaris atau berdiri berbaris di sana itu dalam rangka menyebut baginda Nabi Muhammad SAW mereka ngawih ngawih itu artinya menyanyikan mendendangkan lagu lagu yang lagu sambutan mungkin datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu lagunya apakah lagunya itu lagunya dituliskan dalam bentuk yang kita kenal lagunya itu adalah yang Saniyatul Lumadak itu ya yang biasa kita baca kalau misalkan kita ada hitanan begitu ya atau misalkan lahiran kita baca sebagai ungkapan sambutan atas kedatangan nah ini akan saya bacakan sinomnya bulan purnama gumpiar cahyana sambuder bumi ngungkulan luhurin orang nyara leke maju kalangit bentang anu ting karatip katinggalna pada sujud menghormat bulan numabra perlambang ratuning peting anujol lebah Saniyatul wadak memunggang pasir paturat tineng jadi tempat pertemuan satir wadak itu bulan purnama merjar bulan purnama itu terang benderang cahyana sabuder bumi menerangi seluruh bumi ngungkulan luhurin uran jadi menerangi di atas kepala kepala kita semua nyala lek maju ke langit bergerak terus cahaya itu ke langit bentang anuting kartip bintang bintang yang saling berkedipan katinggalna pada sujud terlihat seolah-olah mereka itu bersujud menghormat bulan numubra menghormat bulan yang betul-betul sedang memancarkan cahayanya bulan disini maksudnya adalah baginda nabi kada tangan babinda nabi muhammad s.a.w. perlambang ratuning peting jadi perlambang ratunya rajanya malam anujolna lebah saniyatil luwada yang munculnya di saniyatil luwada jadi di baik pertama ini kita kita ketahui bahwa baginda nabi muhammad s.a.w. itu muncul di saniyatil luwada muncul di yatrib itu sebagai bulan yang menerangi gelap gurita di bumi gelap gurita di yatrib gitu luar biasa akhirnya lolobana tumarima kebanyakan menerima kenal tabunghan hati rasa bahagianya hati kasanggakan kapangeran dapat dipasrahkan kepada Tuhan gusti Allah Allah yang rahman mahar rahim mudi-mugi kersanampi mudah-mudahan Allah menerima penuhun orang permintaan orang yang sesungguhnya yang seutuhnya duh gambaran Rasulullah wahai Rasulullah Rasulullah wa'alaihi wasalam utusan lu mahasuci utusan dari yang Allah yang maha kudus yang mahasuci dikersakin raksa abis adaya dikersakin itu artinya diberi semacam kersakin artinya diberi pancen diberi diberi perintah diberi apa ya merasakan sudah menjadi ketentuan sudah menjadi ketentuan bahwa kedatangan baginda Nabi Muhammad itu dalam merangkang sucikan warga dari yatrib warga dari kaum muslimin yang yang menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi walaikumsalam pancen andu dicandak bikin kewajiban abdi jadi perintah atau amanat yang dibawa tugas yang dibawanya itu menjadi kewajiban bagi kami semua ditampi kusadayana satya milampah wajib kami semua mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai bentuk kewajiban dilakonan siang wengi dilakukan pada siang dan malam siang malam itu pun dilakukan badetuhu kapi buruk mau mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi mual mumpang dikada wuhan tidak akan menyalahi tidak akan mengingkari tidak akan menentang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi mereka inginnya mereka akan tumut mereka akan mengikuti perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi bentuk ketaatan kemudian dilakonan lahir batin dilakukan dengan penuh secara lahir dan batin sadayana pada iman kegemparan jadi semuanya kaum yatrib itu maksudnya orang-orang yang sudah masuk Islam itu adalah beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi secara mengimani kebenaran dari Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala itu sinumnya maaf tidak dibacakan dengan ngahalurang unggal kampung anu kalangkung ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti banu bayada banu sa'idah banu haris banu adi jengliana pada ngiripin hiji utusan milih jalma utama nangtung bari onta bari onta nabi muhammad sallallahu alaihi jadi beri beberapa bani-bani suku-suku yang ada di yatrib itu seperti suku bayada sa'idah dan haris dan banu adi dan lain-lainnya mereka itu mengirimkan utusan utusan yang disana utusannya itu adalah dalam rangka menjemput baginda nabi muhammad sallallahu alaihi mereka memegang tali kendali dari nuntanya dan kemudian menawarkan diri untuk agar baginda nabi muhammad sallallahu alaihi tinggal diantara mereka itu jadi supaya berhenti kemudian nanti bisa diajak lagi pokmanehna unjukkan kaya rasulullah muka gambaran kersah matuh calik dilembur abdi didia gambaran baris benghar kawasan sarang aman jadi satu diantara permintaan dari orang-orang yang menjadi utusan kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi yang menawari agar baginda nabi muhammad sallallahu alaihi tinggal di daerah-daerah mereka itu ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah muka gambaran kersah matuh calik dilembur api udah-udah kiranya perkenan engkau ya rasulullah tinggal di tempat bani kami di tempat kampung kami begitu di tempat didia gambaran baris benghar di tempat kami engkau tidak akan kekurangan engkau akan mengalami sukih akan mengalami akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang engkau perlukan benghar itu artinya kekayaan gitu ya kawasa serang aman akan memiliki kuasa dan aman dari gangguan-gangguan musuh begitu nanging diwalar ku anjina jadi rasulullah sallallahu alaihi kemudian menjawab apa yang disampaikan orang-orang itu lepaskan baik untak kaula lepaskan saja tali tali kendali untak kaula untak saya manih nages nampi parentah nu agung dia untak itu sudah menerima perintah dari yang maha agung dari Allah subhanahu wa ta'ala dituntun ku imut sartang ngedawuh de'i kia rasulullah sallallahu alaihi kemudian tersenyum sambil tersenyum kemudian berkata Allah maparin nugraha kaandika sadaya Allah memberikan rahmat kepada kalian semua gitu tambang kadalina dilepaskan de'i menggantung binaku untak jadi kali yang mengikat untak itu kemudian dilepaskan lagi oleh orang-orang yang memohon untuk kehadiran baginda nabi sallallahu alaihi itu kemudian dilepaskan dan rasulullah sallallahu alaihi terus mengikuti apa yang dilakukan apa yang diperjalankan oleh untak betina kelkoswa itu tampang tanpa kadalina lepas kendai gantung dina beheng untak beheng na elegan lukuren sirah na kaum muslimin anu nak lepaskan rurad rilka kenca katuhu siga anu ngawas an renan anu mulia tempat anu ditang tuken germane nah untak itu kemudian terus bergerak melihat ke kiri kanan diiringi oleh kaum muslimin yang dari belakang itu seperti mencari tempat yang layak untuk dia berhenti tempat yang layak untuk baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wabarakat jadi baginda nabi muhammad itu dia berhenti memilih tempat bagaimana untuk tinggal riasrib itu didasarkan pada unta betina itu jadi kalau unta betina itu berhenti dan duduk disana kemudian berarti disanalah tempat rasul untuk singgah begitu panona anu bolotot kehalangan kubulu anuhideng serta gomplok dipencongken jadi mata mata unta yang tajam melihat kemudian yang ada bulu-bulunya itu serta gomplok itu banyak bulu-bulunya dan hitam dipencongken dilihatkan diperlihatkan kepada tempat yang akan dituju sanggah saya rebuna kali kekurilingan jeng bulu wak liek di tengah-tengah tanah kosong jadi setelah beberapa kali berkeliling kesana kesini kemudian unta itu berhenti di tempat yang tanah disebut daerah satu tempat yang kosong yang tidak ada bangunan dan sebagainya mungkin semacam lapang yang kosong tanah yang kosong tanah lapang berdepan didinya dan dia unta itu kemudian duduk di tempat itu nangin nabi muhassallam tapi nabi muhassallam tidak tidak langsung turun karena jeng onta teh nangtuh karena unta itu kemudian berdiri lagi bangun asa-asa maju di salengkah dua lengkah jadi kemudian unta itu berdiri lagi setelah duduk di bawah itu berdiri lagi dan dia bergerak beberapa langkah ke depan penutup nah balik di karena urut depak barang limiti kemudian dia balik lagi ke tempat yang dari tadi dia duduk mendudukan badannya di tanah tersebut tanah kosong tersebut break depan didinya ditelonjorkan karena tanah kemudian kepalanya itu diturunkan kepada tanah itu tandanya bahwa baginda nabi muhassallam harus turun begitu ya bari disadalah launan harita rasulullah sallallahu sallallahu jadi kemudian rasulullah sallallahu sallallahu turun dari untak itu kemudian rasulullah sallallahu berkata kepada kaum muslimin yang ada di sana itu Allah ta'ala Allah s.w.t mewarang mincaken suku kaula Allah ta'ala menyuruh untuk menginjakkan menginjakkan kakiku di tempat di tempat yang penuh rahmat maksudnya di tempat dimana berhentinya untak itu tempat 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 inilah yang paling bagus untuk ditempati untuk dijadikan sebagai tempat tinggal etat tempat dihandapna tembok biasa dipakai pamoyan korma pernah di kampung banu an-najar itu tempat yang tempat berhenti rasulullah sallallahu sallallahu itu adalah tempat yang berada di perkampungan banu an-najar kita ketahui banu an-najar adalah satu di antara keluarga rasulullah sallallahu sallallahu yang dalam hal ini tempat bagi dulu pisahkan masa kecil rasulullah sallallahu dibawa oleh seidah aminah untuk ziarah ke makam ayahnya dan tempatnya itu di bandu nazar tempat itu ada semacam tembok karena dipakai biasanya dipakai untuk menjemur kurma agar matang tesebaraha tesebaraha jauh ti'imah abu ayyub al-ansori anu nampi rasulullah sallallahu 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 jadi di tempat itu lah itu berhadapan dengan rumah abu ayyub al-ansori jadi rumah abu ayyub al-ansori itu dikenal sebagai rumah yang orang miskin di atrib itu dan rasulullah sallallahu berting tak tinggal untuk sementara di rumah abu ayyub al-ansori dan abu ayyub al-ansori merasa senang sekali kedatangan rasulullah sallallahu beliau menyambut baginda nabi dan membawa beberapa barang-barang yang dibawa rasulullah ditempatkan di rumah yang di sana itu rasulullah sallallahu dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau itu menempati tempat abu ayyub al-ansori itu di bagian bawah dan abu ayyub al-ansori dan istrinya di bagian atas jadi ada dua lantai yang lantai atasnya itu kalau misalkan bergerak sedikit nanti ada di berjatuhan lah berjatuhan tanah-tanah dan sebagainya kalau karena kan rumah itu terbuat dari tanah kalau misalnya dan batu-batu juga bahkan dalam tidurnya itu abu ayyub dia membekukan diri supaya tidak kalau banyak bergerak nanti berjatuhan tanah-tanah kepada rasulullah yang ada di bawahnya itu jadi kemudian setelah setelah semuanya sampai di Yatsrib itu dan orang-orang itu memperlihatkan kesetiaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahagia atas kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yatsrib itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepada rumah-rumah yang bani-bani itu meminta untuk hadir begitu menghadir untuk meminta kehadiran tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disana gitu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan selatu rahmi ke bani-bani yang tadi memang berkata bertempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat mereka itu dan disini kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyambungkan tali selatu rahmi jadi orang yang selalu menghubungkan rasa uhuwah uhuwah insaniyah dan uhuwah islamiyah dalam hal ini karena sama-sama sebagai orang yang beragama islam jadi setelah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonoman-nonoman para pemuda dan mereka-mereka yang hadir di tempat tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengikuti terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentuk menentatkan biliknya di rumah Abu Ayyub alaihi wasallam di dalam setengah luang jadi saya akan bacakan seperti biasa saja Muhammad anupinilih Muhammad yang terpilih geserawuh ke tempat orang sudah tiba di tempat kita semua di tempat kita yaitu di Yatrib utusan Gusti yang banon utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yang maha mengetahui baris tumetep di urang beliau akan tepat bertempat tinggal di tempat kita semua yaitu Yatrib keberkahan tanah urang memberikan keberkahan di tempat kita semua mugi-mugi panjang punjung mugi-mugi Allah ta'ala memberikan rahayu keselamatan punjang panjang berkah yang terus menerus yang selamat sejahtera selamat peting selamat aman tentram siang dan malam pada saat itu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di sana itu tidak akan dilupakan oleh orang-orang di harita dayah Yatrib dilandi sejak itulah kemudian kota Yatrib dikenal dilandi atau disebut sebagai Madinatul Nabi sebagai kota Nabi artinya tempat penglinggihan Nabi artinya adalah tempat bertimbak tinggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumrah di pondokan jadi Al-Madinah biasanya di kata-kata Madinatul Madinah itu menjadi lebih terkenal dengan disebutan Al-Madinah nah disini kita ketahui bahwa ada sejarah asal-usul dari nama Madinah yaitu berasal dari Madinatul Nabi dan Yatrib itu nama Yatrib itu kemudian berganti kota Yatrib itu berganti nama jiri Al-Madinah karena kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keberkahan memberikan rahmat dan menjadi sesuatu yang menjadikan mereka itu punya spirit baru dalam membangun kota Madinah itu dan kita ketahui bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di rumah Abu Ayyub al-ansuri itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjalankan satu misi yang luar biasa misinya misi uhuh islamiyah mereka kemudian mempersaudarakan kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah dengan orang yang menerima kehadiran orang-orang Makkah itu yaitu yang kemudian kita sebut sebagai Ansur jadi orang Muhajirin dan Ansur kemudian dipersaudarakan kemudian seperti apa yang kita ketahui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempersaudarakan dirinya dengan baginda Ali bin Abi Talib kita ketahui baginda Ali bin Abi Talib adalah representasi dari orang Muhajirin orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berasal dari keturunan Najjar Badi Najjar itu yang dalam hal ini dari kakeknya yaitu Abdul Muttalib itu ya Syaibah gitu nah dari sana kita ketahui bahwa persaudaraan baginda Ali bin Abi Talib Karim Allah dengan Sayyidina Muhammad bin Abdillah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya ketika beliau di Makkah di Madinah pun sangat tekat sangat kuat dalam hal ini betapa kuatnya persaudaraan ikatan persaudaraan ikatan kekeluargaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam nah adanya cerita yang menarik terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah itu ketika melakukan hijrah itu diatribi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian mu'ahoh yaitu tentang persaudaraan diantara kaum ansur dan kaum wajirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disana itu di tempat yang Banyu Najjar tempat yang tadi tempat tempat untuk berhenti ya unta itu disana ada tanah lapang tanah lapang itu kemudian dijadikan sebagai masjid sebagai tempat ibadah yang kita kenal sebagai masjid al-munawaruh yang sekarang ini ya di Madinah itu nah ada cerita yang menarik itu untuk untuk batas dari tempat ibadah tempat masjid itu batasnya ditutupkan oleh unta unta al-faswah itu jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh unta itu agar duduk begitu unta itu kemudian meminta salah seorang diantara sahabatnya yaitu yang terkenal yaitu ambil bakar asiddiq kemudian disuruh untuk menaiki unta unta itu kemudian berdiri tetapi ketika disuruh untuk berjalan unta itu tidak mau hanya terliam saja kemudian unta itu disuruh lagi duduk dan duduk kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau pergi tidak mau beranjak dan turun lagi kemudian digantikan oleh Usman bin Afad dan sama juga apa yang dialami oleh ubahkar dan umar dialami juga oleh Usman bin Afad dan kemudian turun lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil al-fi bin nabi taliq ar-maq wa sallallahu alaihi wasallam untuk menaiki unta dan unta itu ketika menaiki kemudian unta itu disuruh berdiri dan unta itu berdiri dan tiba-tiba setelah berdiri unta itu mau bergerak bergerak mengelilingi lapang sebagai daerah sebagai batas-batas dari tempat masjid itu termasuk juga menentukan dimana mikrab sebagai tempat mimbar tempat untuk sebagai imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disana yang memandu mengimbing umat islam untuk melakukan ibadah disana itu demikian bapak dan ibu mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf karena pengetahuan saya terkait dengan bahasa sudah agak kurang sangat kurang sekali jadi nanti kalau teman kawan bapak dan ibu menemukan kata-kata yang tidak saya cerna dengan baik mungkin bisa memberikan penjelasan di dalam youtube chat dan nanti insyaallah kedepannya kita akan melanjutkan lagi terkait dengan ngadegen masjid di madinah jadi bagaimana mendirikan masjid di madinah masjidnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid nabawi itu mudah-mudahan juga nanti kita bisa nyambung lagi terkait dengan sejarah baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan hantarkan fatihah untuk baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci khusus untuk sayyidah fatih bahan sahro kemudian juga untuk keluarga dari penulis buku ini khusus untuk radin adipati dan keluarganya kemudian kedua orang tua kita semua diantara kita semua lahumul fatihah a'udhubillahi minashayyantanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kan abudu iya kan astahid ihdina suratul mustaqim suratul lazim alam ta'alihim kuril magdudi alaihim wa rambalih allahum salli alaih asyidina muhammad wa lalih asyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi minashayyantanirajim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati